Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Mounet Oke pada kesempatan video kali ini Kita akan buat tutorial yaitu Cara berjualan di marketplace Yaitu di aplikasi Shopee Sebelum video ini kita lanjutkan Pastikan teman-teman subscribe channel kami Dan aktifkan tombol loncengnya Agar mendapatkan video-video terbaru Dari channel Mounet Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Yang pertama Kalian harus download dulu aplikasi Shopee Kita buka aplikasi Shopee nya Nah teman-teman disini kalau belum belum daftar Silahkan daftar dulu Lalu kita masuk ke akun saya ini Di icon saya Kita klik Jika kalian sudah daftar dan sudah masuk di aplikasi Shopee nya Dan di klik tombol saya ini Kalian akan tampil seperti ini Disini adalah akun beli Jika kalian beli Maka riwayatnya ada di atas ini Ini semua pengaturan-pengaturan ada di sebelah sini Lalu ketika kalian akan menjual suatu barang di Shopee Di marketplace Shopee Nah disini kalian bisa klik toko saya Nah biasanya kalau tampilan awal Kalian belum sama sekali menjualnya Disitu tinggal ada tulisan tambahkan produk Nah kalian klik aja tambahkan produk Karena disini saya sudah menjual beberapa item yang saya jual Maka tampilannya seperti ini Nah untuk menambahkan produk Kalian klik saja tambahkan produk Lalu misalnya ingin memfoto Klik kamera Jika sudah mempunyai fotonya Klik fotonya Klik foto Lalu kalian cari gambar yang akan kalian jual di Shopee Disini saya contohkan produk ini saya akan saya jual Ini adalah vektor wajah Lalu jika sudah klik checklist di atas Lalu checklist lagi Klik lagi Nah ini adalah foto sampulnya Jika ingin menambahkan foto Silahkan klik tambahkan foto Atau video Kalian masukkan lagi gambar Yang akan jadikan Foto kedua Misalnya ini Kalian checklist saja disini Lalu klik checklist di atas Nah setelah itu kalian masukkan nama produknya Misalnya nama produknya Vector Wajah Close Up Ini sebagai nama produk kita Lalu deskripsi Kalian bisa masukkan Secara detail Deskripsi barang yang kalian jual Ini sebagai nama produknya Ini saya secara singkat saja Nanti bisa kalian tulis lagi deskripsi Cara detailnya Jika sudah kalian masukkan kategori Nah kalian pilih kategori Barang apa yang kalian jual Termasuk barang apa yang kalian jual Disini saya sudah pakai yang paling atas Ini hobi koleksi dan lainnya Kita klik Jika sudah kita masukkan merek Kita atur mereknya Nah disini karena tidak ada mereknya Kita klik Tidak ada merek Lalu harganya bisa kita atur juga Yaitu disini harganya kita atur 250 ribu per face Atau per kepalanya Lalu stoknya bisa kalian klik 100 Misalnya Untuk variasi Ini saya tidak ada Kalau kalian disitu menjual barang Kayak sepatu Baju Nah bisa kalian klik Disana disitu ada ukuran warna Ukuran dan warna Karena tidak ada Kita bisa tinggalkan Lalu masalah berat Kita harus masukkan juga Berat barang tersebut Disini saya barangnya Misalnya 200 gram Lalu kita klik simpan Nah setelah itu Kita masukkan kondisi Kondisinya saya baru Untuk harga grosir Misalnya kalian harga grosirnya ada Misalnya lebih murah Harga grosirnya Bisa kalian masukkan Jika tidak Bisa kalian tinggalkan Lalu ukuran paket juga opsional Bisa kalian tinggalkan Nah untuk masalah ongkos kirim Bisa kalian klik Nah disini bisa kalian pilih Ongkos kirimnya Jadi paketnya itu Kalian mau pakai apa Disini saya pakai JNT Express Di cepat dan Go send someday Jika sudah Klik simpan Nah dia akan muncul Yaitu 14.000 sampai 15.000 Kurang lebih Nah jika Barang kalian pre-order Bisa kalian Klik Keser Jika tidak Yang bisa kalian tinggalkan Ini sudah Selesai Untuk Semuanya Jika sudah Kalian klik checklist di atas Dia maka akan loading Dan setelah itu Kalian akan tampil seperti ini Ini bisa kalian share Di media sosial kalian Atau pada teman-teman kalian Jika tidak Kalian kembali saja Nah bisa kalian lihat disini Barangnya sudah Barangnya sudah terpublikasi Atau terudah terupload Jika kalian ingin melihatnya Bisa kalian lihat toko saya ini Nah ini adalah toko yang sudah kita upload tadi Nah di sebelah sini Barang yang sudah kita upload tadi Sudah masuk semua Nah jika kalian ingin merubahnya Kalian kembali Masuk ke Akun penjual Akun jual Nah jika ingin merubahnya Atau mengeditnya Ada di Asisten penjual Klik Lalu di produk saya Produk saya Nah disini bisa kalian Rubah Misalnya Harga bisa kalian rubah Atau deskripsi Dan lain-lainnya bisa kalian rubah disini Jika sudah Klik Tombol checklist di atas Agar Tersimpan Oke itu saja yang bisa disampaikan Channel Maunet Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Yang ingin berjualan di Shopee Dan teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan tombol loncengnya Agar mendapatkan video terbaru dari channel Maunet Terima kasih Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih